oke ini katanya hari ulang tahun kita ceritahu apalah sih maknanya ulang tahun mungkin sibuk nge-repost ucapan ulang tahun dari teman-teman instagram sambil mencari ide gimana cara balesnya gak tau sekarang udah jam berapa belum bangkit dari kasur itukah ulang tahun wah jam 8 lebih 18 sebenernya semalam lagi ngedit semalam lagi ngedit yang belum kelar ngedit-ngedit aja bikin karya lagi ngedit semalam belum kelar harusnya waktunya sarapan lihat jam berapa jam 8 sebelum lanjut ngedit makan kita ada apa di dapur ratakan wihdi apa spesialnya gak ada masih banyak telur lama-lama menetas kita bikin indomie aja kalau ada kayaknya ada indomie indomie ada dua nih ini sih paling enak cuman mau nyobainin lomi real meat mas runci gak penting waduh belum dicuci kita nyobainin bersih bersih kebanyakan siapin kering keluar kosong tunggu airnya mendidih dan lanjutkan tentang indomie ada kenang-kenangan ini ada nyambungnya selama ulang tahun jadi indomie kebanyakan eh ada bumbu ini ada kenang-kenangan sama indomie dari kecil ternyata umur saya sekarang udah 27 berarti 27 tahun saya digiring oleh indomie jadi gini lah gak jelas jadi waktu itu belum umur 1 tahun saya udah ada pengalaman sama indomie ada keluarga pada masa indomie rame-rame kayak gini kan ditungguin saya gak nyadar dulu kan namanya juga anak kecil bentar masukin ke luar jadi gini waktu itu kan sekeluarga pada bikin indomie indomie terus indomie kuah indomie goreng indomie apa harumnya itu tergiur mungkin waktu kecil gitu lalu saya ambil gitu makong tumpah nih ke tangan kanan ini kuahnya yang baru mendidih itu terus tangannya disini sampai luka luka panas karena panas ini masih ada bekasnya kalau jelas ya enggak ya gak jelas ini aduh pokoknya gitulah pokoknya disini nih tuh ada luka gini-gini masih berbekas hingga 27 tahun dan sekarang diulang tahun makan indomie indomie yang terus menghipnotis padahal saya udah dibuat luka oleh indomie dan bener indomie ya bukan mie sedap bukan mie sakura kalau ternyata ini ada real meatnya itu ada daging ayam asli tapi sih seasli apa ya jadi standar ini standar jadi ini kering masukin dulu masukin sini sun udah ini katanya udah matang jadi gak usah dia apa-apa atau ada daging-daging ini hape kayak di tempat-tempatnya ayam bisa tau tuh digorengnya gini ngaduk sampai jadi wangi gila ya wangi banget kecium gak sih di video mau gak bakalan ini udah sarapan deh sarapan ini dobi gila emang giurkan waduh parah ya di jadilah indomie soleraku nah ini minumnya nih ini ya ini air putih ya memang tidur siangan jam delapan rebahan repost-repost instastory terus makan indomie itulah sehari-hari realnya gitu ini disetting tapi emang sehari-hari ini emang settingannya kayak gini jadi gak lebih-lebih abis ini abis ini lanjutnya dia lagi penyedit terus ke kampus stand-by ngantor di prodi teater abis itu seharian benong balik lagi besok begitu lagi setahun tau-tau merasa nambah ini bukan review makanannya jadi gak usah ini rasanya sama kayak indomie yang lain tapi emang sama sih ini ada yang enak enak lagi salah itu cuma kayak korban penasaran sama rasa baru semua soalnya mungkin karena apa ya pernah ngalamin juga kan tapi ini gampang bosen jadi selalu mau mencari yang baru rasa baru ini dulu rasa apa ini woyoyoyoyoyoyoyoyip sudah baik bos pas standar sih udah namun judo orang tuan yang sudah pasti mengucapkan selamat blankah ini gak apa-apa sih itu kan setiap orang punya ide setiap orang punya ide buat mengucapkan apapun setiap orang punya ide buat memfasilitasi setiap orang iya iya Sebenernya yaudah, saya balesnya terima kasih ke semuanya. Terima kasih ke semuanya. Kalau yang repost, semua di repost. Cuman kadang-kadang bingung, apa ya tambahan balesannya. Malahkan kita hidup tidak sendirian. Waktu sekarang umur 27. Tanggal 27 November, umur ke-27. Ada apa? Kejutan apa di hidup? Hmm, kuningnya terpecah kan? Tidak ada masalah. Tuh. Oke, udahlah. Jadi gitu lah, ini gambaran pagi ini, beberapa menit ini. Itu mencerminkan ke belakangnya, itu bakal ngapain. Jadi kan udah disebut, habis dari sini mau lanjut dengan dia, Tunggu-tunggu dia stand-by kampus. Bahwa ngomong doang, di kantor, di ruang AC yang bikin dingin. Jadi, habis itu, pasti tuh ada yang tiba-tiba jam 6 agrm sempat tepar. Habis tepar balik lagi sini, besok tau-tau udah nambah satu hari umur. Jadi, sebenernya gak penting daily vlog kayak gini. Semua orang juga, ya gitu-gitu aja. Ya, ada yang gak gitu-gitu aja, soalnya ya beda-beda setiap orang. Kita bekerjaannya. Gak usah terlalu liat video seharian kayak gini. Ini mungkin pertama kalinya. Dan terakhirlah. Kayak gini ini sendiri ngomongnya udah makan indomie. Terus, apalah makan indomie? Pasti kan dihujat juga sama netizen. Gak penting gitu. Banyak juga sih video-video yang lain gak penting. Tapi penontonnya banyak. Tapi kan dia nonton karena penasaran ini apa? Gak jelas. Sama kayak gini. Ini gak jelas, ya jelas-jelas gak ada penonton. Kalau ini emang video ini gak jelas. Cuman modal curhat. Bagus sih, gak tau. Bebas bukan bagus sih. Gak masalah, gak memper. Gak menyalahkan mereka yang apa. Tapi mereka tau teknis pasaran. Penonton itu suka yang kayak gitu. Yaudah. Boleh juga di... Gak disalahin sih. Gak ada apa-apain. Berarti emang kreatif kalian. Terus lah. Dia jadi kreatif video-video. Di zaman ini. Soal kalau udah gak ada zaman ini. Kalian udah pasti nyari ide buat kreatif di zaman nanti. Itu apa? Ini gak? Yang dari tadi laptop. Gila. Ini laptop dari tadi tuh. Kayak gini. Ini gak bisa ini premiere. Itu di play gak bisa. Di close gak bisa. Apa harusnya? Jadi gak jadi-jadi kan? Tanda-tanda. Kalau mau bertahan di sini. Apa? Misalkan kalau mau bertahan di sini. Di wilayah bidang ini. Berarti apa yang harus dilakuin? Berarti ini aja menjadi resolusi di umur 27. Apa langkah selanjutnya setelah hari ini? Udah gitu aja. Daily Research Movement. Move, move, move. Help. Kesana sih. Wah. Oke. Oke. Cober. Tepang. M myths. M avoid. M avoid. B... Akkibi. M avoid. M impossible. Terima kasih.